Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa ya, hari Kamis aku bakal bacain cerita kiriman dari subscriber Cerita kali ini dikirim oleh Ronald Makasih ya Ronald sudah mau berbagi cerita Setelah video ini tayang, aku akan langsung kirim hadiahnya ke alamat sesuai yang di email ya Hmm, tapi buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman Terima kasih Langsung saja kita menuju cerita yang akan kita bahas kali ini Kita beri saja judul Ngebonceng Pak Sundel Oke, lanjut ke TKP Kejadian ini terjadi kurang lebih 3 tahun yang lalu Ronald merupakan seorang mahasiswa Yang sedang menimba ilmu di salah satu universitas ternama di Surabaya Di Surabaya sendiri, Ronald tinggal di sebuah kos-kosan di gang kecil Memang, Ronald bukan asli anak Surabaya Tiap hari, Ronald berangkat dan pulang kuliah menggunakan motor metiknya Yang ia bawa dari kampung halamannya Untuk transportasi di tempat kuliah Malam itu seperti biasa Ronald pun pulang agak larut Biasa, anak cowok setelah kuliah Pasti ngopi-ngopi dan nongkrong-nongkrong dulu sama teman-temannya Setelah nongkrong, Ronald pun pulang Saat itu, masih teringat jelas di benak Ronald Jam telah menunjukkan pukul setengah sebelas malam Ronald pun pulang Dengan santai seperti biasa Setengah jalan, Ronald pun meluncur pulang Tak tampak keanehan terjadi Namun, ketika lewat di gang kecil Gelap di kampung sebelah kosnya Ronald tiba-tiba terhenti Mas, nebeng dong Terdengar lirik Suara gadis manis berpakaian putih Rambut panjang meminta tebengan ke Ronald Darah cowok remaja pun bergejolat Tanpa mikir aneh-aneh Ronald pun langsung iain aja Rezeki nomplok nih Monceng cewek cantik dalam hati Ronald Sambil dibonceng Ronald pun bertanya Mbak, mau kemana malam-malam? Kemana aja mas, asal enak Pikiran Ronald semakin kacau Mendengar kata-kata seperti itu Wah, masak dibawa ke kosan Ucap Ronald dalam hati Namun, di tengah jalan Ronald pun melihat ada tukang bakso di pinggir jalan Tanpa bertanya Ronald pun mengajak cewek cantik itu makan bakso Sambil duduk Ronald pun memesan dua mangkok bakso ke tukang bakso tadi Tanpa curiga Mereka makan bakso di pinggir jalan Dan dengan sedikit obrolan yang garing Setelah selesai, Ronald berkata Piro, cak Bakso loroh, esteangat loroh Sambil berbalik Tukang bakso bilang 14 aja, cak Tapi, setelah itu Tukang bakso langsung lari terbirit-birit Usai melihat cewek yang ada di depan Ronald Ronald pun bingung Belum dibayar, belum apa Gerobak bakso beserta baksonya ditinggal gitu aja Loh, nanggi bakuli Oh, bakuletan Ucap Ronald Setelah berbalik badan Ronald pun baru nge Apa yang membuat tukang bakso lari terbirit-birit Ternyata, cewek yang ia bonceng tadi adalah sundil bolong Itu terlihat ketika Ronald pas di belakang gadis itu Dan melihat tumpahan bakso yang ia makan tadi Berserakan jatuh dari lubang di punggungnya Pancap gas Ronald ikutan lari terbirit-birit Motornya pun ikutan ditinggal Bersama gerobak bakso milik tukang bakso tadi Ih, serem sekali ya teman-teman Setelah kejadian itu Ronald pun udah gak mau pulang larut malam lagi Dia kapok ke pergok sundil bolong Hmm, ceritanya sudah dulu ya teman-teman Oh iya Buat kalian yang mau berbagi cerita Kirim ke email di bawah ini ya Bakal ada hadiah menarik kok Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya